Saudara Dewan Pengawas KPK hari ini menggelar sidang etik terhadap sejumlah pegawai KPK yang diduga melakukan praktik penghutan liar di rutan KPK. Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris menyebut sidang etik digelar perberkas perkara yang bisa mencakup 15 orang. 93 itu ada kepala rutan, ada mantan kepala rutan, ada semacam pemandan darbunya, ada staf biasa, ada pengawal tahanan, macam-macam. Setidaknya 93 pegawai lembaga anti rasuah hari ini menjalani sidang etik terkait kasus dugaan praktik penghutan liar di rutan KPK. Dewas KPK menyebut perkara temuan pungli di rutan KPK dibagi dalam 9 berkas, 6 diantaranya mencakup 90 orang dan 3 berkas perkara lain mencakup masing-masing 1 pegawai KPK. Berkas perkara diklasifikasikan berdasarkan pasal yang disangkakan terhadap masing-masing terduga pelanggar. Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris menyebut modus penghutan liar yang dilakukan 93 pegawai KPK berkaitan dengan layanan dan penggunaan fasilitas di rutan. Di antaranya adalah penggunaan telepon gegam termasuk memungut biaya saat tahanan hendak mengisi daya baterai handphone. Pokoknya dengan melakukan penghutan kepada tahanan, maka tahanan itu mendapat layanan lebih lah. Contohnya misalnya HP untuk komunikasi, itu contohnya. Bisa juga misalnya dalam bentuk apa namanya nge-charge HP dan lain-lain banyak. Sebelumnya dugaan penghutan liar di rutan KPK disampaikan anggota Dewas KPK Albertina Ho dalam keterangan pers laporan kinerja Dewas KPK 2023. Menurut Dewas KPK, petugas rutan yang diduga menerima pungli dalam jumlah berbeda-beda mulai dari 1 hingga 504 juta rupiah. Jumlanya mencapai total 6,1 miliar rupiah. Pugutan liar yang terjadi di rutan KPK diduga telah berlangsung sejak tahun 2021.